Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Oke balik lagi di channel Ariana bonsai seperti biasa kita ngoprek tunggu guys kali ini saya akan membagikan perbedaan hokianti lokal dan impor nah ini dia guys contohnya ini yang lokal guys dia daunnya sedikit panjang seperti ini dan dia berbuah guys ini dia buahnya persis sama hokianti yang impor tapi yang daun kecil guys nampak seperti ini ini karakter batangnya guys nah ini dia karakter batangnya dia cenderung lebih mulus guys tidak seperti hokianti yang impor itu kalau yang kenti impor itu dia banyak benjolan-benjolannya guys kayak anting putri kalau untuk warna batang sih ya ini memang sedikit agak putih guys kalau yang impor itu dia agak item kalau yang impor nih Oh buahnya tentunya sangat gampang keluar beda lagi sama yang impor kalau yang impor itu yang daun besar dia susah keluar buah guys nah ini yang impor juga guys ini daunnya cenderung lebih pendek dan lebih kecil guys dia cuman berbunga aja seperti ini dan karakter batangnya juga sedikit banyak benjolan-benjolannya guys tuh seperti ini masih masih kecil ya guys tentunya daunnya juga lebih rapat lebih rekomendasi sih guys kalau buat bonsai sayangnya ini enggak bisa berbuah tapi ada lagi guys yang berbuahnya itu hokianti yang mikro dia lebih lambat pertumbuhannya nah ini yang mikro guys seperti ini dia lebih kecil eh daunnya ini juga berbuah guys sama kayak hokianti yang lokal daun besar terlihat ya gampang berbuah nih nih buahnya sangat banyak cuman kendalanya dia di pembesaran batang dia sangat susah sekali guys mau di gimana pun caranya memang ini eh lebih ke perdu kalau yang hokiantinya yang berbuah impor ini guys ini sama banget kalau untuk dari segi buah cuman beda di nih sebesar ini guys download ini ini tuh liar guys maksud liar tuh jadi tanam di tanah jadi nutrisinya pul-pulan tapi tetap dia sangat kecil eh daunnya seperti ini makanya kalau nemu yang besar itu udah sangat beruntung kalau hokianti kalau yang ini agak sedikit besar dia cuman berbunga aja tidak sampai berbuah guys daunnya juga sama rapat sangat rekomendasi sekali guys kalau ini yang lokal memang sangat sangat jarang-jarang dan agak jauh-jauh ruas eh daunnya ruas cabang-cabangnya guys eh ketiganya memang bisa dibikin bonsai dan bagus juga kalau bonsai sih tergantung kita menggarapnya nah bagaimana guys ini yang lokal kebetulan di daerah saya itu masih banyak di hutan dan besar-besar guys nah untuk bisa disambung atau enggak itu belum saya coba tapi harusnya bisa sih guys mungkin kalau batangnya kita yang lokal kita sambung sama eh yang impor tuh kayaknya bisa guys tentunya mungkin masih menarik nanti belum saya coba nah ini dia guys contoh yang udah membentuk bonsainya seperti ini guys ini hokianti bunga kalau udah dipres dia bisa mengecil bagus guys nih rawatan udah lumayan lama seperti ini contohnya ini karena kecil aja guys lumayan nih nilai jualnya juga bagus kalau hokianti cocok banget buat di buat bonsai oke guys segini aja dulu videonya semoga informasinya bermanfaat terimakasih sudah menonton jangan lupa di like share and subscribe terimakasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax